Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat idut anha ya ini dirumah banyak banget daging teman-teman hari ini kita membuat bakwan daging kurban bagaimana cara membuatnya bentuknya seperti ini teman-teman lucu-lucu kita kasih saus sambal kecap sambal apa ya pacat ya gurih banget dadunya empuk sekali pinggirnya ini kris-kris yuk saksikan sampai selesai dan jangan lupa di subscribe subscribe gratis nah teman-teman ini adalah sisa daging kurban kemarin memang untuk caranya biar dia tetap merah ya ini sudah apa namanya sudah satu harian saya tutup seperti ini anda lihat loh tekstur dagingnya masih merah banget ya kan masih merah banget seperti ini kita akan bikin bakwan apa namanya bakwan daging kurban bakwan sayur daging kurban ini dagingnya tadi kurang lebih sekitar 2 oz ya ini langsung kita potong-potong teman-teman kita potong-potong saja seperti ini nah seperti ini bisa pakai daging ayam bisa pakai daging sapi karena berhubung kita daging sapinya stoknya masih banyak jadi kita pakai daging sapi teman-teman nah seperti ini kalau sudah lembut seperti ini saya langsung aja pakai jumper anda bisa pakai blender monggo silahkan ini kita masukkan sui dagingnya dan juga kita masukkan si bawang putih dan juga bawang merahnya sekalian 3 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih ini dimasukkan sudah anda lihat langsung saja secara seketika dia akan lembut teman-teman lembut seperti ini kalau anda mau menggiling lagi nanti juga monggo silahkan setelahnya seperti ini saya masukkan seasoningnya teman-teman ini ada kaldu bubuk 1 sendok makan ada garamnya 1,5 sendok makan dan juga baking powdernya 1,4 sendok teh lalu saya masukkan tepung terigu ini saya pakai 200 gram tepung terigu terus juga tepung beras merknya monggo silahkan apapun saya pakai 1 1,2,3 ya teman-teman 3 tapi yang penuh banget lalu kita kasih air nah saya kasih air 100 ml air kita coper lagi nah seperti ini oke nah hasilnya akan seperti ini teman-teman dia bertekstur kasar begini kalau sudah seperti ini ini sepertinya kita harus tambah air lagi akan saya tambah air 150 ml karena nanti akan komposisi dari apa namanya si bakwan ini harus lembek ya lembeknya lembek seperti bakwan teman-teman saya kasih lagi nah seperti ini penggunaan air harus tetap anda jaga jumlahnya nah sudah ya dia seperti adonan pentol seperti ini nanti ini kita akan campur dengan bahan-bahan yang lainnya terutama untuk sayur-sayurnya teman-teman ini nanti kita pakai setelah dia sudah tercampur jadi satu teman-teman untuk penggunaan total air adalah 250 ml 250 ml penggunaan air jadi hasilnya seperti ini anda lihat tingkat kekentalannya oke jangan lupa dicipi rasanya juga nah kalau sekarang sudah selesai seperti ini anda masukkan si sayurannya saya disini saya khusus pakai menggunakan si wortel wortel ini saya pakai 100 gram wortel oke ini kita aduk saja teman-teman lubang pakai kubis gimana aja jangan pakai kubis kubis itu menyerap minyaknya banyak banget dan dia cenderung memang rekah dan murah teman-teman tapi gimana ya karena saya dari dulu kita dari dapur yang ke menyarankan kalau bisa mengurangi kubis kalau perjualan di pinggir jalan mengusilakan tapi semua juga terserah dari individunya masing-masing oke kalau sudah seperti ini saya juga masukkan daun bawang dan juga daun seladri 3 batang ini yang bikin dia harum ini wajib ada loh ya ini wajib ada oke seperti ini jadi dia teksturnya kental teman-teman oke kental untuk cara pembuatannya nanti pencetakannya maksudnya atau penggorengannya juga ada teknya sendiri supaya dia tidak bantet dan juga bagus hasilnya oke sudah seperti ini kita masuk ke dalam proses berikutnya oke teman-teman sekarang anda siapkan minyak yang apa panas ya kalau sudah panas anda pakai api sedang jadi pinggir-pinggirnya harus benar-benar kasih minyak dulu saya dengan menggunakan api sedang ini siap untuk kita goreng sebenarnya anda bisa pakai cetakan anda bisa enggak tapi disini saya pakai yang tidak pakai cetakan saja pinggirnya saja seperti ini teman-teman agak dipipih-pipihkan nah 1 sendok makan seperti ini kalau kurang besar bisa anda tambahin lagi nah kalau mau tipis-tipis ya monggo silahkan karena ini dari daging jadi ini lebih bagus tipis teman-teman jadi untuk tekstur pinggir tengah dalamnya ini bisa matang dengan sempurna nah seperti ini tuh enak kan ini salah satu ide resep karena daging lagi banyak di rumah jadi kita pakai ini wih mantap tipis-tipis saja ya apinya jangan terlalu gede biar matang nya bisa maksimal harumnya ini wangi banget enak banget cukup ya sudah ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dia mulai setengah matang ini bisa anda tarik-tarik begini oke nah seperti ini anda turunkan begini ini baunya keren teman-teman dengan posisi setengah matang seperti ini ini bisa anda balik ya jadi ini benar-benar anda pakai api yang sedang jangan terlalu gede supaya tekstur luarnya matang tekstur dalamnya juga matang nah seperti ini karena dia pakai daging ya jadi otomatis harus benar-benar matang dan juga bisa matang dengan sempurna yuk dibantu like komen subscribe nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak tertinggalan uploadan dari Daburayanka terima kasih dia baunya harum banget bau bawang dan juga rempah ini masya Allah enak sekali teman-teman kalau anda suka lebih kriuk dan crispy lagi ini bisa anda lebih tipiskan lagi kalau anda cuma pingin yang seperti ini ini sudah enak banget ya teman-teman ya Allah ini enak banget baunya menurut-menurut sekali ya oke langsung anda angkat nah wah mantap sekarang kita goreng lagi untuk teman-teman yang lain jangan lupa dibantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasi anda supaya tidak tertinggalan diaputan dari dapurayanka langsung pinggir begini ya saat menggoreng begini apinya anda kecilkan dulu supaya nanti dia tidak gosong bisa barengan seperti ini matangnya sampai jumpa